Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. NATO pada selasa 30 Mei kemarin mengerahkan pasukan tambahan ke Kosovo. Bentrokan di utara negara itu melukai 30 tentara dari pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO. Komandan Sekutu Komando Pasukan Gabungan Napoli menyatakan bahwa pengerahan pasukan tambahan NATO ke Kosovo adalah tindakan untuk memastikan bahwa KFOR atau pasukan Kosovo memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjaga keamanan sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB. NATO juga mengerahkan pasukan cadangan operasional untuk Balkan Barat yang akan siap untuk bergerak dalam waktu 7 hari. Selain itu, satu batalion pasukan cadangan multinasional tambahan sudah diperintahkan untuk menurunkan status kesiapan untuk dikerahkan dari 14 hari menjadi 7 hari, agar siap untuk memperkuat KFOR jika diperlukan. Diplomatop Uni Eropa Joseph Borrell sebelumnya mendesak para pemimpin Kosovo dan Serbia untuk segera meredakan ketegangan setelah bentrok pada Senin lalu. Sebanyak 30 tentara KFOR terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa etnis Serbia yang dipiju oleh sengketa pemilihan lokal. Demikian berita terkini terkait NATO yang terjunkan pasukan tambahan di Kosovo buntut terlukanya 30 pasukan NATO dalam bentrokan pada Senin lalu. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.